Assalamualaikum Sobat JPG Kali ini Ovan ada di salah satu perumahan syariah Yang lokasinya strategis ada di tengah-tengah kota Jember Meka Riverside, Casablanca Ovan disini mau main-main ke salah satu rumah Yang keren banget, oke banget Desainnya kontemporer banget Dan aduh Kayaknya sayang kalau misalnya Ovan lewatkan untuk Ovan review Sobat JPG Udah siap semuanya? Kita langsung masuk yuk ke unit B7 Meka Riverside, Casablanca Sebelumnya Ovan mau permisi dulu ya Sobat JPG ke Dr. Lili Farida dan Pak Zakaria Pemilik rumah ini Mohon izin ya Bapak, mohon izin ya Ibu ya Mau ngobrak-ngobrik rumah barunya dulu, boleh ya Oke kita mulai dari denah yang paling depan Ada karpot terbuat dari plasteran semen Dan sudah ada motif tali airnya juga Untung perpunda air turun ya Kemudian ini lebar banget karpotnya Sobat JPG Bisa parkir untuk dua mobil Di samping karpot ada taman dan di belakang taman ada akses masuk dari pintu samping ke lahan belakang Sobat JPG Penambahan batu alam Kemudian list dengan garis vertikal di lantai 1 dan lantai 2 Menegaskan bahwasanya Fasa depan rumah ini gagah dan kokoh Sobat JPG ya Kemudian bukaan cahaya di lantai 2 ini Legak banget Sobat JPG Karena kusennya ini hampir setengah bangunan ya di lantai 2 Dan sekarang kita mulai masukin Sobat JPG Mulai dari lantai 1 dulu Kita langsung disambut oleh ruang tamu Ruang tamunya mewah Sobat JPG Lihat coba plafonnya Itu ada dua trap plafon Sobat JPG Dan di tengah-tengahnya ada lampu LED Dan ini kalau malam keren ini Sobat JPG Dan ada lampu gantung klasik juga Untuk penerangan lampu utama ya Kemudian untuk stop kontak dan saklarnya Premium Sobat JPG Merknya kamu baca sendiri ya Dan ada gradit 60x60 Di semua ruangan Kemudian dari ruang tamu ini Bisa juga untuk keluar ke koridor samping Karena ada akses pintunya Sobat JPG Dan sekarang kita menuju ke dapur rumah ini Lokasinya ada di paling belakang Di bangunan yang sudah selesai Sobat JPG ya Ada kompor tanam Kemudian ada sink premium juga Pintu samping menuju ke koridor dan lahan Paling belakang juga bisa dari dapur ini Sobat JPG Bukan udaranya juga lega itu di atas tadi ya Ini dia meja dapurnya Dari granit ada kompor tanam Kemudian sinknya premium Seperti yang Ovan udah bilang tadi Keran angsa premium juga Sobat JPG Dan keramik dindingnya dari Motif bata ekspos warna putih Kita sekarang menuju ke ruangan berikutnya Yaitu kamar tidur pertama Di lantai 1 Sobat JPG Akses bukaan cahaya dan udaranya bisa langsung ke karpot ya Dan sekali lagi stop kontak dan saklarnya Di setiap ruangan itu premium Mereknya TIP Oke kita ke ruangan berikutnya Kamar tidur juga Sobat JPG Tapi ini kamar tidur kedua Akses bukaan cahayanya ke halaman belakang dong Diapit oleh 2 kamar tidur Ada toilet satu-satunya di lantai 1 Sobat JPG Closet duduk dan shower ya Untuk spesifikasinya Keramik dindingnya juga tinggi banget Dan beda-beda motif Keren, 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 keren Pokoknya Kemudian di sisi kamar mandi bagian atas Ada water heater Dan ada roster Untuk udara Biar nggak pengap Sekarang kita lanjut ke lantai 2 Sobat JPG Akses tangganya itu dari belakang ruang tamu Nah ini anak tangganya Ada beberapa burdes yang dibikin ngipas Untuk mengefisiensi dan mengefektifkan jumlah anak tangga Sobat JPG Dan ini dia Lantai 2 rumah ini Kesannya luas banget ya Karena memang bukaan cahayanya lebar sekali Jadi view di luar itu ketangkep semua Jadi seperti ini Sobat JPG view Ketika kita mendekat ke kusen kaca Lantai 2 Jadi semua rumah yang ada di seberang jalan itu kelihatan semua Dan sekarang kita menuju ke dana berikutnya Itu kamar tidur pertama di lantai 2 Sobat JPG Akses bukaan cahaya dan udaranya langsung ke luar ya Dan ini adalah toilet satu-satunya di lantai 2 Spesifikasinya kalau saya duduk dan shower seperti biasa Berbeda dengan yang di lantai 1 Toilet di lantai 2 ini ada wastafelnya juga Sobat JPG Terus ini roster Untuk akses udara biar nggak pengap di kamar mandi ya Dan ini adalah kamar tidur kedua Dan kamar tidur kedua ini Aksesnya bisa langsung ke balkon belakang Karena ada pintu menuju ke sana Ini dia balkon yang oven maksud tadi Tapi masih belum selesai ya Masih unfinished Sobat JPG Dan ini butuh penyeburan sedikit aja sih Tinggal nambahin keramik atau granit di balkon ini Terus dikasih pager Udah deh aman gitu kan ya Terus sisa lahan di belakang Itu masih luas banget Bisa untuk area cuci jemur Taman Atau nambah kamar tidur lagi Juga masih bisa kok di belakang Sekian dulu Sobat JPG review dari rumah Blok B7 Mega Riverside Kasa Belangka Terima kasih dan Assalamualaikum Wr Wb Sampai jumpa di video selanjutnya